Coba sahabat Alkes, siapa di sini yang punya alat kesehatan yang mengandung air raksa tangkat tangan? Air raksa atau merkuri? Iya, rasanya juga punya. Apa itu? Alat termometer untuk ketiak. Sama. Yang juga punya itu, cuman jujur udah gak tau sih alatnya dimana. Tapi kan emang sebenernya air raksa kan berbahaya. Berbahaya banget. Ayo sahabat Alkes udah tau gak berbahayanya kenapa sih gitu. Nah jadi air raksa atau merkuri itu berbahaya buat manusia dan juga lingkungan hidup gitu loh. Dimana sekitar akhir tahun 1950-an itu ada tragedi di Teluk Minamata Jepang. Yang akhirnya disebut dengan Minamata Sindrom. Nah itu tuh sekumpulan kelainan fungsi syaraf ya. Akibat keracunan. Jadi keracunannya tuh akut loh. Akibat air raksa. Akibat air raksa ya. Dan di Indonesia juga sudah melahirkan undang-undang nomor 11 tahun 2017. Tentang pengesahan konvensi Minamata. Mengenai merkuri yang sudah ditandatangani juga oleh Presiden Jokowi tanggal 20 September 2017. Jadi latiran pada undang-undang tersebut dijelaskan tentang batasan penggunaan merkuri ya. Termasuk juga di alat kesehatan ya tentunya. Ya semuanya. Dan makanya alat kesehatan ini secara bertahap yang menggunakan merkuri ini itu atau air raksa tadi dihapuskan. Betul. Secara bertahap sampai tahun 2020. Ya jadi bener-bener yang suruh. Jadi ya kayaknya ya udah 2020 tuh udah di band gak boleh pakai alat kesehatan yang mengandung air raksa atau merkuri. dan sampai tahun 2020. Terima kasih telah menonton 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 Keenakannya lagi. Keenakannya. Keunggulannya lagi adalah Nih ya, untuk derajat penglihatannya tuh bisa diatur Ini paling tegak 90 derajat tuh lah ya kira-kira Atau kan bisa agak miring gini Ya kan yang kedua, yang ketiga, ataupun yang keempat Ditele-ditele segimana paling cocok gitu lho Sama matanya sahabat hal ke sebuah bersihnya gampang gak sih? Dan bersihnya gampang Walaupun kamu mau pakai etanol, alkohol, semacam itu Bisa soalnya dia itu tahan terhadap bahan kimia Apalagi sekarang kan covid ya Habis dipegang ini, dipegang itu Jadi harus dibersihin Nah ini aman banget Sama untuk kacanya Dia kayak semacam anti-glare gitu ya Kayak handphone gitu Jadi kalau habis dipegang-pegang itu gak bercak-bercak Sidi-jari kita gitu Ya Dan juga untuk bahan mansetnya itu Dia itu anti-bacterial gitu Mikro-bacterial Iya Jadi kalau misalnya kita andaikan keringetan atau poter atau apa gitu tangannya Jadi masih aman Iya Tuh Nah itu tadi ya, selamat atas untuk Apa penggunaan dari nansimeter A&D Yang tipe UM101 Dibadah jadi itu tanpa air raksa Kira-kira di video selanjutnya Selamat Alkes Ada request gak? Supaya Irene dan juga Rosie Review Apa nih? Alat kesehatan apa nih? Iya yang mau di review ya Lansung aja di bawah Karena untuk cara penggunaan juga ini kita buat Karena sesuai dengan requestnya salah satu sahabat Alkes lah Iya Betul sekali Bener banget Anyway, thank you for watching ya Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain lonceng, notifikasi Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Dan juga share video ini ke teman-teman sahabat Alkes Dan jangan lupa untuk follow IG kita di At Alat Kesehatan ID Underscore Official Yes, selamat menikmati di video selanjutnya Ikutan giveaway kita, jangan lupa Oh iya, jangan lupa Jangan lupa, iya Gadiahnya totalnya tuh Uh, jutaan rupiah Iya, dua jutaan Jutaan rupiah untuk 3 orang pemenang Iya Untuk info lengkapnya seperti apa Nonton di video kita sebelumnya Iya, betul Oke, bye Ayo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax